Nah, gue bakal cerita lagi tentang satu sebuah mobil Yang mobil ini adalah sangat luar biasa Dan gue beli mobil ini juga disebabkan oleh Gopar Hilman Lagi-lagi karena Gopar yang mempengaruhi hidup gue Jadi seperti ini, emang Gopar influencer banget ya Jadi, lo mungkin sempet inget zaman dulu Lo mungkin pasti masih inget waktu gue collab bareng Mas Rifat Sungkar Gopar Hilman, Akbar Rais, dan Arya, si Drifter Saat itu gue sempet ngebahas tentang mobil apa yang menjadi favorit kalian Beberapa dari mereka nyebutin BMW E30 Nah, salah satunya waktu kita ngobrol-ngobrol itu Sempat dibahas sama si Gopar Bahwa ada sebuah mobil yang harganya seperti tanah Tiap tahun harganya naik Gila nggak tuh? Mobil apakah tersebut? Akan menjadi booming kah dia? Atau menjadi sebuah kaget? Ini mobilnya udah ada di belakang gue Silahkan isi komen dulu Mungkin kalian tahu apa itu mobilnya Dan siapa tahu kalian bener Yang menjawab bener Dan menjawab sesuai Maka gue akan kasih hadiah sebuah gantungan kunci Yang terbuat dari kulit Eh, buruan Satu orang aja yang gue kasih Oke, sebelum gue buka Apakah mobil tersebut yang ada di belakang gue Akan dia kah dia menjadi sebuah booming Bahkan sebuah kaget Pastiin dulu di-subscribe channel gue Di-like Di-share Dan yang pengen nanya Ntar aja belakangan Karena belum gue buka Apakah mobil ini Gue bakal ceritain dulu Jadi mobil ini Gue dapet dari temen gue Harganya boleh dibilang Seharga sebuah motor Nggak begitu mahal Kali ini gue nggak bakal share Karena harganya nggak masuk akal Dan kalau gue share pun Akan menjadi sebuah kaget Dan sebuah booming Bahkan anunya Sangat luar biasa Mobil ini Oke Kita bakal buka mobil ini Buat lo yang udah dari tadi Nggak sabaran Oke, kita akan buka Gue buka dikit-dikit dulu Oke Veloknya chrome Ini adalah mobilnya nih Ada penasaran nggak? Welcome back player Balik lagi di video vlog gue Nova Stars Hari ini 1 Mei 2019 1 Juni 2019 Beberapa minggu lalu Sempet gue upload video Dan di video itu Gue bikin quiz Yang berhadiah Sebuah gantungan kunci Untuk yang berhasil Pertama nebak Mobil apakah yang ada di belakang gue Yang masih terkerudung itu Kira-kira mobil apakah? Nah, buat kalian yang nanti dia beruntung Berdasarkan yang komen pertama Dan berhasil menjawab benar Apakah mobil yang ada di belakang gue tersebut? Akankah mobil tersebut menjadi sebuah booming? Bahkan sebuah kaget yang diambil sudut kesederhanaannya? Akankah dia menjadi mobil biasa-biasa aja? Oke, sebelum gue mulai video ini Boleh dong gue request Di subscribe dulu Di like Yang pengen komen Ntar dulu belakangan Karena videonya belum dimulai Oke Oke, ini adalah sebuah mobil Yang Tara Ini adalah sebuah mobil Honda Civic Estilo Atau Yang dikenal di luar negeri Versi lebih tinggi Adalah mobil Civic EG6 Oke Gue bakal bahas satu persatu Dan gue bakal ceritain Awal mulanya gue dapet mobil ini Karena kayaknya kalau tanpa cerita asal-muasal Video ini tidak akan menjadi lengkap dan menjadi sebuah booming Mobil ini kira-kira gue lihat itu udah 2 tahun yang lalu Mungkin kurang dari 2 tahun yang lalu Gue lupa tepatnya kapan Saat itu gue dateng ke rumah temen gue Untuk melihat sebuah mobil Yang bukan mobil ini Pertama kali gue dateng Terus gue lihat Ternyata ada si mobil ini Yang kondisinya ngejogrok Mati Dan gue gak tertarik Karena Mobil ini penuh debu Berantakan Gak ada mesin Dan ketempel velg yang Bukan zaman now Jadi gak menarik banget buat gue Tapi iseng aja Namanya kita hidup di dunia permobilan Akhirnya gue tanya Itu mobil apa tuh Dia langsung senyum dan dijawab Ah itu gak dijual Oke Singkat cerita Beberapa tahun kemudian Karena kita tetap berteman baik Gue tetap kontek-kontekan Satu hari iseng lah gue nanya Mobil lo yang itu mau dijual gak Terus dia bilang Oh yaudah Kebeneran dia lagi butuh duit Dijual Kaget lah gue Dengan Tidak siap dana Mobil dijual lagi Gimana caranya ya Oke Gue mempersiapkan diri Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya Dan Sepadat-padatnya Langsung gue datengin mobilnya Kita cek semua Ternyata mobil ini Masih oke Oke lah Bisa dikatakan mobil ini Gak cukup banyak Walaupun pada tahunnya Ini adalah bukan mobil sport Cuma saat ini sangat digemari Dan sangat disukai Karena bentuknya yang legend Gampang dimodif-modif Perawatannya juga gampang Dan ikonnya juga si Honda ini kuat banget Jadi Estilo ini sangat digemari Cuma Buat lo yang pengen beli mobil ini Itu ada beberapa hal Yang harus diperhatiin Nah gue bakal bahas Detail-detailnya di video ini Karena Kebanyakan orang Beli mobil ini untuk disimpen Dan untuk disayang-sayang Bukan untuk dipakai harian Nah benda yang untuk disayang-sayang itu Ada bagusnya Tidak memiliki cacat yang major Jadi Disini yang gue bakal bahas adalah Gimana caranya Inspeksi Honda Civic Estilo Ataupun mobil-mobil lain Kira-kira kurang lebihnya sama Tapi khusus di mobil ini Agak sedikit berbeda Karena mobil ini Sedikit Seringnya dipakai untuk balapan Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatiin Oke kita mulai yang pertama Oke Ini adalah hal yang pertama Harus lo perhatiin Ketika lo beli mobil Honda Civic Estilo Oke Untuk kalian yang beli Civic Estilo Ini adalah mobil yang Terkategori mobil Street Racing Atau sering banget dipakai untuk Kebut-kebutan di jalanan Maupun di sirkuit beneran Karena mobil ini Sangat gampang untuk diapa-apain Untuk di swipe engine Untuk di enteng-entengin Untuk diganti Coil overnya juga banyak Part-partnya Dan Aksesorisnya juga banyak Jadi Karena saking banyaknya Dan saking seringnya Orang modif mobil ini Sering juga Terjadi kecelakaan Karena mobil ini adalah Terkategori mobil yang Enak untuk diapa-apain Untuk ngecek Mobil yang udah pernah Kecelakaan atau belum Karena Sorry Disini gue bakal bahas Bahwa Mobil yang Kita jangan sampai beli Itu adalah Mobil yang telah mengalami Kecelakaan major Artinya Kecelakaan parah Sehingga Mengganggu Fungsi dari Berkendara mobil tersebut Karena itu penting banget Menyangkut safety Dan menyangkut Keamanan saat berkendara Oke Yang pertama Kita harus lihat Dari bagian depan Ini adalah bagian depan mobil Oke Gue bakal buka Oke ini adalah bagian depan mobil Biasanya mobil yang udah pernah Nabrak Atau pernah nyundul Bagian ini Sangat kelihatan Atau Sangat Mudah Di Ketauan Jadi ini Gue bakal Oke Ini adalah Bagian depan mobil nih Ini sekarang udah gue buka Di bagian depan ini Ada tulangnya nih Yang dikenal Amat apron Atau radiator support Atau bullhead Macem-macem Kira-kira kurang lebih Namanya kayak gitu Ini diperhatiin Jadi Si bentuk ini Ini ada detail-detail Lekukannya Harus dilihatin Satu persatu Ada bekas penyok Atau ada bekas Dempul Sehingga udah agak tebel Ataupun ada bekas Pergantian Oke lanjut lagi Yang pertama harus diperhatiin Adalah bagian depan Ini adalah bagian inti Ketika mobil pernah nabrak Tulang depan ini Ini biasanya hancur Ini harus diperhatiin banget Kenapa sih Gue bakal cerita Di belakang Kenapa Secara detail Mobil itu harus kita perhatiin Oke Setelah menurut penampakan gue Ini adalah cukup aman Berikutnya lagi kita ke Area kap mesin Kita bakal intip Di daerah sini-sini Ya Ya kalau kelihatan tuh Ketebalannya Kita lihat Ini masih Cukup tipis Masih Gak ada bekas Dempul-dempulan Ini masih cukup oke Cukup tipis Terus tulang-tulang ini juga Baiknya kita perhatiin Udah pernah penyok Udah bekas diketok Karena Jujur aja Tulang ini tuh Susah banget Kalau Udah pernah penyok Atau pernah diketok Untuk balik lagi Ke normal bagus Itu akan susah banget Oke Oke Itu dia Tadi Udah dua Yang pertama kita periksa Radiator support Yang kedua kap mesin Karena kedua Benda tersebut Adalah Berkesinambungan Atau berkorelasi Nyambung lah Berikutnya Kalau misalnya itu daman Kita harus perhatiin Ke chasis depan Ini adalah chasis depan Jadi Yang disebut chasis Adalah tulang Untuk penyangga Bodi ini Sehingga kuat Ini adalah chasis Kita lihat nih Chasisnya ada bekas Nabrak atau enggak Kita harus perhatiin Karena kalau ada bekas Nabrak Atau ada bekas penyok Atau bekas ketok Atau bekas dilas Atau bahkan pen-penannya ini Itu udah enggak original Tapi ini masih original Masih bagus Jadi artinya Mobil ini Secara chasis aman Oke Berikutnya lagi Kita bakal Masuk ke daerah dalem Kebeneran nih Gue beli mobil Yang mesinnya Kondisinya kecopot Jadi gue bakal Unjukin secara detail Ini adalah bagian dalem Ruang mesin Atau ingin B Ya nih Kalau kita lihatin tuh Cukup detail juga Nah Ya Ini kalau dilihatin Nah Kalau dilihat secara Seksama Ternyata mobil ini Sudah pernah mengalami Pergantian radiator support Dari Depannya tuh Iya tuh Dari depannya Pernah dilas Pernah diganti Beda alasnya Lebih kasar Iya Kalau kalian notice Disini Las-lasannya Lebih kasar Ketimbang Las-lasan yang ini Jauh lebih halus Jadi Ini mobil Pernah diganti Radiator ininya Radiator supportnya Atau bullheadnya Dengan yang Tidak orinya Nah Nah Itu dia yang pertama Sekarang kita bakal Masuk ke hal berikut Yang harus banget Diperhatiin ketika Membeli Honda Civic ST Low Oke Ini adalah Mobil Three doors Hatchback Berpintu Tiga Nah ini harus Diperhatiin banget Ini kenapa Menjadi Hal yang umum Dan hal yang sering terjadi Oke Gue bakal buka ini Oke Karena ini adalah Mobil Tiga pintu Otomatis Pintunya dia Umumnya Lebih panjang Jadi Mobil-mobil Yang memiliki Pintu Lebih dikit Umumnya Pintunya dipanjangin Untuk mendapatkan Proporsi Desain yang sesuai Dengan bodinya Nah Biasanya Mobil-mobil Yang pintunya Lebih panjang Mengalami Kendala Di engsel Biasanya Engselnya Cepet aus Karena Menahan Beban yang Lebih berat Oke Kita perhatiin Ciri-ciri Engsel yang aus Oke Ketika dibuka Biasanya Ada sedikit Bunyi yang Tidak enak Nah Itu biasanya Salah satu Ciri dari Engsel Atau As yang Udah aus Berikutnya Lagi Kita harus Lihat Ketika Pintu Ditutup Ketika Posisi Pintu Ditutup Rapet Maka Si pintu Ini Jaraknya Terlalu Dekat Di bagian Atas Sedangkan Di bagian Bawahnya Ngelebar Jadi Kemungkinan Pintu Ini Kalau Di Umpamakan Pintu Agak Turun Jadi Kalau Kita Lihat Ujung Ini Lebih Rendah Daripada Yang Ujung Sana Jadi Otomatis Pintu Ini Sudah Mengalami Penurunan Oke Berikutnya Lagi Untuk Ngecek Memastikan Bahwa Yang Salah Adalah Engselnya Bukan Karena Chasisnya Pernah Nabrak Sehingga Mobil Tersebut Miring Kita Pastikan Dengan Cara Menggoyang Kita Buka Pintunya Kita Cek Nah Kalau Dilihat Kalau Diperhatikan Ini Ada Engsel Di sini Engselnya Itu Pake As Di Tengah Situ Pake As Ya Di Tengah Situ Pake As Di Tengah Situ Kayak Gitu As 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 Biasanya Udah Aus Oke Itu Dia Nomor Dua Kalau Mau Beli Estilo Itu Harus Diperhatikan Karena Itu Yang Menjadi Masalah Umum Oke Kita Beranjak Ke Pintu Kiri Oke Kita Tes Gimana Si Perform Pintu Kiri Oke Ternyata Pintu Kiri Engsel Engsel Masih Jauh Lebih Bagus Jadi Kalau Digoyang Masih Rapet Dan Kita Lihat Jarak Oke Jarak Ini Jauh Lebih Jauh Dan Jarak Ini Juga Masih Normal Gak Terlalu Deketan Nah Ini Jarak Masih Dalam Kategori Wajar Gak Terlalu Mepet Kayak Yang Sebelah Karena Jadi Engsel Pintu Kiri Karena Lebih Jarang Dibuka Umumnya Jadi Lebih Gak Rusak Oke Sekarang Kita Masuk Interior Interior Mobil Ini Gua Dapet Cukup Lumayan Bagus Dashboard Utuh Gak Ada Sobek Juga Terus Panel Panel Dalamnya Normal Walaupun Mobil Ini Gua Dapet Kondisinya Gak Ada Mesin Ntar Gua Bahal Ceritain Di Belak Napa Gak Ada Mesin Terus Perhatiin Plafon Kalau gua Lebih Prefer Plafon Yang Original Original Estilo Ini Plafon Kayak Semi Karet Semi Plastik Gitu Jadi Bukan Blue Druk Bukan Kain Jadi Harus Diperhatiin Oke Berikutnya Lagi Yang harus Diperhatiin Adalah Ke Originalan Mobil Ini Part Originalnya Cukup Mahal Harga Barunya Dibandingkan Barang Barang Toyota Yang Umum Mobil Ini Kayak Lampu Depannya Sekitar Sepasang Itu Sekitar 5 Juta Sampai 7 Juta Kalau Gak Salah Gue Lupa Persisnya Berapa Pokoknya Cukup Mahal Dibandingkan Lampu Toyota Yaris Yang Terbuat Dari Plastik Terus Gitu Dulu Video Vlog Dari Gue Semoga Bermanfaat Yang Pengen Comment Pengen Kasih Saran Isi Comment Di Bawah Selamat Buat Yang Terpilih Silahkan DM Alamatnya Dan Gue Bakal Kirim Hadiahnya Kelu Gitu Dulu Video Vlog Dari Gue Semoga Bermanfaat Di Like Di Subscribe Di Share Videonya Thanks For Watching See you on the next Video Vlog Guys The Can We 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton